Velofe Feksie, anak OC Kalegis, kembali mendatangi KPK untuk meminta izin menjenguk ayahnya yang sudah ditahan sejak sepekan lalu. Kali ini KPK mengizinkan Velofe untuk menemui ayahnya. Sebelumnya Velofe tidak diizinkan KPK saat ingin menjenguk ayahnya pada hari pertama lebaran. KPK berdali, ayahnya sedang menjalani pemeriksaan penyidik terkait kasus penyuapan pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Velofe datang pukul setengah 10 pagi bersama kerabatnya dan hanya mendatangi KPK sekitar 15 menit untuk mendapatkan cap sebagai prosedur untuk memasuki rutan KPK. OC Kalegis ditetapkan tersangka setelah pengacara yang bekerja pada firma hukumnya ditangkap KPK pada 9 Juli lalu. KPK berhasil menyita uang sebanyak 15 ribu dolar AS dan 5 ribu dolar Singapura di PT UN Medan dan menyarat 5 tersangka lainnya. Hari ini jadi bisa ketemu jalanan? Iya jadi sih ini lagi mau jalan karena kan baru dapat izin dari ini. Di sini lagi mau jalan karena kan baru dapat izin dari ini. Jadi hari ini karena hari pertama baru bisa ketemu ya kan? Kemarin-kemarin kan nggak bisa ketemu. Jadi untuk hari pertama bisa ketemu dengan papa gimana nih? Apa yang dibawa atau apa yang akan dibicarakan? Makanan sih emang udah disiapin ya sama keluarga. Cuma kan emang harus selamat sini dulu, di kafe kan dicek dulu. Jadi kita lebih prepare untuk ketemu papa sih untuk nanti ngobrol sama papa. Ketemu papa itu sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.